Bisa diceritakan mas tentang lomba PNB ITC di Bali itu gimana? Baik, terima kasih. PNB ITC di Bali itu adalah sebuah acara yang diadakan oleh Politeknik Negeri Bali setiap tahunnya. Dan ini tahun ke-14 karena di belakangnya ada hashtag 14. Kemudian di dalam acara ini itu ada berbagai macam bidang lomba yang terkait dengan IT. Di antaranya ada programming, desain, jaringan, line following, dan masih banyak lagi game juga ada. Nah, kami dari UKM Kewerasan Tekno Santri itu mengirimkan jaringan komputer. Jadi di sini kami masuk ke dalam bidang jaringan komputer. Di mana di dalamnya ada dua babak, yaitu babak penyisian dan babak final. Dalam lomba PNB ITC yang jaringan komputer ini ada 22 tim yang berkompetisi. Dan dalam babak pertama kita disuruh untuk mengerjakan soal sebanyak 50 soal. Kemudian Alhamdulillah lolos diambil 5 tim terbaik dan dimasukkan ke final. Ketika di final kami mengerjakan soal dan praktek. Jadi ada soalnya, ada prakteknya juga. Kemudian setelah itu kami ditanya ya mas ya. Sama jurinya tentang berbagai macam ya. Bagaimana konfigurasi kemudian hasilnya ya mas ya. Kemudian setelah itu kami keluar dan besok paginya kami menunggu hasilnya gitu. Jadi lomba ini ada tiga hari dan kami di posisi hari kedua. Hari Jumat, Sabtu, Minggu yaitu hari Sabtunya lombanya. Hari Minggunya itu pengumuman. Seperti itu singkatnya. Ada tambahan dari rekannya? Mungkin saya yang dijelaskan oleh Mas Randy itu sudah cukup jelas tentang lomba BNB IDC. Dan juga ini kan tingkatnya nasional dan Alhamdulillah dapat suara satu. Menurut saya ini adalah salah satu lomba yang sangat berkesan bagi saya. Mungkin akan jadi pengalaman yang sangat-sangat baik dalam menurut saya. Mungkin seperti itu aja. Terus, pesan atau evaluasi dari lomba ini supaya ke depan bisa lebih baik lagi gimana? Ada nggak yang mau disampaikan? Baik. Untuk pesan dan kesannya, menurut saya lomba ini itu sangat cocok untuk teman-teman yang ingin mencoba masuk ke bidang kompetisi. Dan ini sangat-sangat rugi jika tidak dicoba ya. Karena ini melatih mental juga di sana. Kita bagaimana supaya kuat mentalnya melihat lawan-lawan yang mungkin dari sudah terkenal universitasnya dan lain-lain. Dan di situ kita bisa mendapatkan ilmu baru yang mungkin kita nggak dapatkan di kuliahan biasa seperti itu. Untuk relasi itu sangat-sangat banyak. Ya, sangat membantu sekali. Selanjutnya yaitu tanggapan dari Mas Taufikul Rahman, perlaku ketua UKT di TSN UK. Kau kan gimana, Mas? Ya, saya mengucap. Ya, saya sangat berterima kasih kepada kalian berdua yang sudah mewakili UKM. Ikut berpartisipasi di dalam lomba dan Alhamdulillah bisa juara satu. Semoga ini bisa menjadi awal yang baik dan bisa dicontoh UKM-UKM lain. Harapan untuk UKT kedepannya bagaimana, Mas? Ya, semoga UKT semakin maju, bisa mempertahankan. Dan juga untuk divisi-divisi lain bisa mengikuti jejak-jejak para peserta yang sudah juara. Terima kasih atas wancaranya dan waktunya semoga dari hasil ini bisa manfaat buat kita semua ya, Mas. Sampai jumpa di video selanjutnya.